Intro Info banjir hari ini Desa Capar kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2022 Sore, diterjang banjir Akibatnya, puluhan rumah warga terendam air hingga 1 meter Banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Capar membuat ketinggian banjir di perkampungan penduduk mencapai 50 cm hingga 1,5 meter Kendati begitu belum ada laporan korban jiwa maupun warga yang terluka Kepala Desa Capar Sukirno menuturkan banjir berawal saat di wilayahnya diguyur hujan deras pada Jumat sore Akibatnya, Sungai Capar yang membentang di tengah desa tersebut tak mampu menampung debit air hujan Air sungai kemudian meluap dan menggenangi rumah penduduk Bahkan, jalan provinsi di ruas Lali Jatinegara juga terendam banjir imbasnya Banyak kendaraan pribadi yang mengurungkan laju perjalanannya Mereka memilih untuk berhenti sembari menunggu airnya surut Banjirnya memang tidak lama, air cepat surut Banjir berlangsung sekitar 1 jam Tapi ketinggiannya yang mengakibatkan perabotan rumah warga banyak yang rusak Tapi untungnya tidak ada korban jiwa maupun luka Kata Sukirno, saat dihubungi Jumat sore